Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa exclusive channel ini oh di stadion sultan agung waktu pakai sapi itu namanya cek sama kingkong sapi jawa asli kenapa sih yang momentum yang paling sulit diripakan itu di sultan agung itu waktu yang 2016 seharusnya timnya bagus karena ada seorang media saya mau tabrak saya jadi nomor 2 oh iya iya lucu sulit dilupakan seharusnya menangkap media dan seharusnya waktunya oke 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 selain prestasi kalau untuk sapinya sendiri gimana sih jurinya kok dia mempunyai olah yang kenceng itu itu pertama itu pagi terus itu kulitan kulit pagi sama kulitan airnya tua jawa ini itu banyu gua agak jawa oh malah dipilih yang jawanya oh iya iya jadi itu keras mas itu biasanya kalau yang buat balap sendiri gak ikut oh iya emang diproyeksikan oh iya ini ini putranya juga seneng main sapi ya ini oke kembali ke gerobak sapi sendiri nih pak tadi ada balap sapi ada karnaval semuanya sudah mempunyai prestasi nah ini tentang gerobak sapi ini yang melatar belakangnya untuk kembali suka apa sih pak ini kebetulan menurut saya ada itu mas teranya turun-temurun dari bapak dari saya sendiri ya mbak saya juga meskipun gak begitu apa ya begitu tenang tapi dia juga pernah punya gitu saya itu sejak SDW1 udah mainan sapi oh iya iya berarti turun-temurun ya tapi kan dulu gak ada kayak istilah festival-festival gitu masih utur lah iya 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 tani kolat oke gerobak cuman dibuat memot apa-apa gitu ya biasanya kalau kebanyakan sih ya entah mitos atau fakta itu kalau gak ada turunnya itu istilahnya gak luas oke berarti ya baik faktor terbesar turunan yang mendorong faktor turunan iya 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 kalau sekarang kan kulon SGM kebanyakan sapinya udah gede-gede ini udah lemu-lemu gemuk-gemuk nah di kesempatan yang akan datang tetap ikut anu balap gerobak jika ada ini saya udah melatih ini sepasang tapi ya besok gak tau lah halo apa itu istilahnya dipakai apa enggak yang penting udah menyiapkan ini sepasang oh ya kemarin aku jagonya oh ya karena selain sapi ngejarin ke kontes mas oh lebih konsentrasi ke kontes ya pak kalau untuk kontes sendiri presentasi ininya juga sangat mentereng ya ini pak ya untuk sapi-sapinya ini kemarin di rembang itu Alhamdulillah itu kumpul junior itu juara satu calon perjantan dan gumpit itu juara dua kelas perjantan itu memang udah di setting sebelumnya ini ikut kelas ini kelas ini oke iya 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 oh kalau yang sapi saat ini masih ada ini ada sapi yang pernah digunakan untuk balap gerobak enggak ini pak masih ini ini Dio Bagong ini oh Dio Bagong iya itu juga kontes juga balap itu kemarin ikut ya kurang beruntung deh nomor empat mas oh ya Alhamdulillah masih dapet juara meskipun nomor nomor empat itu saat balap ya saat balap soalnya apa itu tarinya leher lepas jadi enggak bisa belok ngiri oh iya 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 sulit dikendalikan dikendalikan berarti Gio Bagong sendiri pengalamannya luar biasa ya kontes ya balap juga pernah ikut oke dan saat ini masih menjadi sapi paling dewasa ya di kandang pulon SGM paling tua sendiri ya 4 tahun harapan untuk ini pak gerobak sapi di Yogyakarta harapannya ya bagi adik-adek bacaan-bajangan muda jadilah berkelas berkaliber punya prestasi ya hobi ya prestasi kalau bisa pokoknya ada usaha itu ada embalannya oke bukan berarti embalan materi ya embalan prestasi itu udah bagus oke pasti akan mengikuti ya untuk persapian sendiri harapannya seperti apa harapannya persapian sendiri baik kontes maupun sapi-sapi potong itu ya harganya ya standar-standar biar apa itu peternak itu enggak merugilah terus kalau kontes ya kalau bisa itu ya setahun enam kali atau berapa kali biar ada animu peternak-peternak itu cari bibit yang bagus cari sapi yang berkualitas untuk diproyeksikan untuk kontes sendiri oke ya luar biasa sekali hari ini ngobrol-ngobrol santanya dengan Pak Ender ini salah satu atlet balap gerobak sapi yang ada di Yogyakarta sangat luar biasa ilmunya dan pengalaman yang mantap sekali dengan prestasi yang ditorehkannya saat ini hingga sekarang ini dan mari kita untuk selalu semangat dalam apa ya dalam hobi tentunya sapi oke saya kira cukup sekian selamat sore selamat beraktifitas dan sampai jumpa Pak Ender sukses selalu iya terima kasih ya ini merupakan si Gio Bagong yang tadi digunakan untuk balap Pak Ender ini salah satunya sapinya seperti ini ya teman-teman sapinya sekarang sudah berusia paling senior di kandang kulon SKM ini mempunyai riwayat ataupun pengalaman yang sangat luar biasa Gio Bagong dia juga pernah buat atlet balap gerobak atlet balap gerobak dan sekarang dia konsentrasi ke kontes dan juga sudah banyak sekali prestasi yang diterapkan oleh Gio Bagong dan juga ini sekarang sudah menjadi pejantan ya karena di kandang kebumen sudah lahir anakan dengan pejantan Gio Bagong ini ada di kandang pejantan ini misalkan teman-teman ada yang ingin tahu lebih lanjutnya bisa langsung hubungi di Pak Guiuban Pulon SKM terima kasih